Hai 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 selamat pagi teman-teman semua inilah suasana pagi di dapur saya selamat datang di channel bersama ya nih apa kabar teman-teman semua terima kasih banyak lo yang sudah like comment dan sudah subscribe hari ini saya mau bikin ayam kalasan siapa yang suka ayam kalasan yuk kita ikuti video berikut ini teman-teman hari ini saya mau bikin ayam kalasan ala saya bahan-bahannya adalah satu ekor ayam yang sudah dicuci bersih kemudian seluruh dengan air jeruk dipis dan sedikit garam bumbunya 15 siung bawang merah 7 siung bawang putih 4 putih kemiri kemudian gula jawa sedikit cabe 5 buah ada lengkuas ada kunyit jahe kemudian ini serai salam saya pakai ketumbar 1 sendok makan ya kemudian saya tambahkan jintan 1 sendok makan lalu 500-600 ml air air kelapa ya air kelapa yang sedang bukan yang tua baiklah langsung saja kita bikin kemudian tips dari saya supaya masakannya enak usahakan di sangrai ya biar sedap kita sangrai semuanya kemiri bawang putih bawang putih buas kunyit cabe semuanya di sangrai baru nanti kita haluskan boleh diulek boleh di blender nih saya pakai ketumbar yang bulat aja 1 sendok makan saya masukkan jintan 1 sendok makan oke kita sangrai sampai dia wangi baru nanti kita akan haluskan ya kemudian setelah bumbunya saya haluskan saya akan masukkan 2 sendok makan minyak goreng dikit aja ya yang banyak-banyak kita tumis bumbu halusnya kita tumis sampai dia harum harum sekali masukkan serai yang sudah digetrek lalu lengkuas kita tumis ya sampai bumbunya tuh bener-bener mateng kalau sudah mulai matang saya masukkan air ya sisa dari masukkan air ya secukupnya nanti akan saya diamkan sampai dia bener-bener mendidih disini masukkan bumbunya garam gula merah setelah kuahnya mendidih saya akan masukkan ayamnya kemudian saya akan masukkan air kelapanya ini yang bikin enak nah kalau udah kayak gini kita kecilin apinya dan kita masak sampai dia matang sampai dia meresap gitu ya baiklah kita tinggalin dulu ini ayamnya sampai dia meresap sampai airnya berkurang nanti saya akan balik lagi kita masih masak ayamnya ya sampai dia asat airnya baru nanti saya akan matikan mulai asat atau berkurang kuahnya kita cobain ya kuahnya kurang apa kurang apa disini kita tes rasa manis asin guih pedas sedikit ya aduh udah mulai asat ya ini kayak gini enak banget dan baunya itu udah sedapur sampai ke depan-depan sampai ke ruangan depan ampun enak wangi ini dimakan begini aja udah enak nih kalau udah menghentak gini bumbunya ya baiklah teman-teman sampai disini ini kan tinggal sedikit lagi ya kuahnya boleh dimakan begini aja boleh digoreng atau boleh juga dibakar sudah enak ini rasanya gurih manis air kelapanya juga terasa jadi sesuai selera teman-teman ya mau dibakar boleh mau digoreng boleh atau mau dimakan langsung begini aja juga boleh oke sekarang kita akan goreng ayamnya yang digoreng jadi goreng ayamnya juga kering atau enggak kering itu sesuai selera ya jadi boleh kering banget atau asal kering nah dia biasanya kita tuh nyemak-nyemak aja kayak gini udah deh kita angkat gitu ya teman-teman nah ini udah matang nih bentar lagi kita angkat kayak gini nyemak-nyemak namanya baiklah teman-teman ini dia ayam kalasan kita sebelah kanan digoreng sebelah kiri dibakar jadi sesuai selera ya maunya yang mana dan ini bisa dengan sambal mentah atau sambal tomat atau sambal terasi sesuai selera juga terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya sampai jumpa di video tabi tabi nya